Selanjutnya tribuners kita ke kolam retensi boulevard yang berada di Kelurahan Lepo-Lepo. Ini menjadi pilihan warga kendari Sulawesi Tenggara untuk menghabiskan sore. Kolam retensi boulevard ini dibangun di aliran Sungai Wanggu dan merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di kota kendari. Kolam ini cukup luas tribuners, hampir 9 hektare, dan bisa menampung 450 ribu kubik air. Untuk melihat destinasi wisata ini, ada Husni yang akan melaporkan langsung. Halo, selamat sore Husni. Halo, selamat sore Rekan Rati. Baik Husni, bisa digambarkan pemandangan apa saja yang ditawarkan saat kita berkunjung ke kolam retensi boulevard ini? Ya, Baik Husni, memang dapat saya kabarkan bahwa kolam retensi boulevard ini dapat menjadi pilihan warga kota kendari yang ingin menghabiskan waktu sore Anda di kolam retensi. Nah, mengapa demikian? Karena kolam retensi ini menyuguhkan pemandangan yang begitu asri, yaitu dikelilingi oleh perbukitan kota kendari, dan juga kolamnya yang begitu tenang. Sehingga banyak memang warga kota kendari menjadi lokasi ini pilihan untuk menghabiskan waktu senggang di sore hari saat pulang kerja. Ya, seperti itu Ratu. Baik, lalu selain pemandangan, apa lagi yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Ya, Ratu. Baik, Husni. Halo, apa bisa mendengar suara saya? Ya, Ratu. Baik, Husni bisa mendengar suara saya? Ya, Ratu. Halo. Baik, Husni selain pemandangan, apa lagi yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Ya, Ratu. Selain pemandangan yang disuguhkan di saat berkunjung ke kolam retensi Boulevard Kendari ini, pengunjung juga dapat berolahraga ringan, karena memang di lokasi ini telah disediakan oleh pemerintah, seperti tempat lari, seperti itu, dan memang lokasinya yang strategis di jalan raya yang menghubungkan dua kesempatan, sehingga memang selain ada dari rute yang disediakan pemerintah di dalam area lokasi kolam retensi, jalan raya tersebut juga dapat digunakan oleh para pengunjung untuk berolahraga, seperti itu, Ratu. Lalu, untuk akses menuju ke lokasi Boulevard ini, seperti apa, Husni? Boleh dijelaskan? Ya, Ratu. Bagi Anda yang berada di warga kota Kendari, terdapat dua pilihan akses untuk menuju ke lokasi ini, yaitu bagi tribunals di rumah yang berlokasi di Ketamatan Kambu, dapat mengatasi melalui jalan Mejen Ketamso Boulevard, yaitu tepatnya di belakang Kolda, Sulawesi Tenggara, dan bagi Anda yang berada di lokasi kesempatan Baruga, dapat mengatasi dari Kelurahan Gepoleko, tepatnya di Bendaran Adibahasa, menuju jalan Boulevard Kendari. Demikian, Ratu. Kemudian, untuk komentar dari para pengunjung yang berkunjung ke kolam retensi Boulevard ini, seperti apa? Apakah responnya cukup positif begitu, Husni? Ya, Ratu. Memang saat kami berkunjung ke kolam retensi Boulevard Kendari ini, berbagai macam komentar positif dari warga kota Kendari yang berkunjung, yaitu memang banyak dari mereka yang merekomendasikan untuk menghabiskan waktu sore hari di tempat ini dengan berulahraga. Demikian, Ratu, yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih, Husni, atas informasinya. Selanjutnya, Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!